Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan Berikut ini akan saya sampaikan review materi pendidikan keluarga negaraan Yang telah kita pelajari untuk persiapan menghadapi ujian tengah semester nanti Jadi mohon diperhatikan Yang pertama kita kemarin bab 1 mempelajari tentang bagaimana kakisat pendidikan keluarga negaraan Dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional Bab 1 ini kita mempelajari dari menelusuri konsep dan urgensi pendidikan keluarga negaraan Dalam pencerdasan kehidupan bangsa Sampai dengan mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan keluarga negaraan Untuk masa depan Silahkan di bab 1 ini Kalian pelajari tentang pengertian pendidikan keluarga negaraan Baik secara politis, secara sosiologis, secara juridis, dan lain-lainnya Gitu untuk nomor 1 Kemudian untuk bab 2 Kita telah pelajari bagaimana esensi urgensi identitas nasional Sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter Kita kemarin mempelajari dari menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional Sampai dengan mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia Di bab 2 ini Silahkan kalian konsentrasi untuk mempelajari Pembentukan-pembentukan identitas nasional secara juridis, secara politis, dan secara sosiologis Itu silahkan di bab 2 kalian pelajari Pembentukan identitas nasionalnya Kemudian di bab 3 Kemarin kita mempelajari Bagaimana urgensi integrasi nasional Sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Ini kita mulai dari mempelajari Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional Sampai dengan Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional Silahkan di bab 3 ini Kalian konsentrasi untuk mempelajari Jenis-jenis integrasi nasional Dan sakupan jenis-jenis integrasi nasionalnya Kemudian di bab 4 Kemarin kita telah mempelajari Bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-undang negara Republik Indonesia 1145 Dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan Di bawah undang-undang dasar 1145 Dari mulai menelusuri konsep dan urgensi konstitusi Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sampai dengan Kemarin kita mempelajari Deskripsi esensi dan urgensi konstitusi Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jadi ada Menelusuri sampai dengan Mendeskripsikan Esensi dan urgensi konstitusi Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Di bab 4 ini silakan konsentrasi Kalian untuk mempelajari pengertian-pengertian konstitusi Baik dalam arti sempit Ataupun arti luasnya Silakan kalian pelajari dari beberapa sumber yang telah saya berikan Kemudian Dari catatan-catatan yang telah kalian catat Kemudian di bab 5 Kemarin kita mempelajari bagaimana Harmoni kewajiban dan hak negara Saya ulangi Di bab 5 kemarin kita mempelajari bagaimana Harmoni kewajiban dan hak negara Dan warga negara Dalam demokrasi yang bersumbuh pada kedaulatan rakyat Dan musyawarah untuk mufakar Kita mempelajari di bab ini Dari melusuri konsep Dan urgensi harmoni kewajiban Hak Kewajiban dan hak negara Dan warga negaranya Atau sebaliknya Kemudian Sampai dengan kemarin Kita mempelajari Mendeskripsikan Esensi dan urgensi harmoni kewajiban Dan hak negara Dan warga negaranya Secara agama, pendidikan, perekonomian, perbahanan Dan yang lainnya Di bab 5 ini Silahkan kalian konsentrasi Untuk mempelajari Mengamati fenomena-fenomena Atau mengamati Dari perintah peraturan perundang-undangan Yang berlaku di Indonesia Mengenai contoh Hak dan kewajiban Antara sesama warga Indonesia Silahkan kalian Cari referensi Mengenai Contoh-contoh hak Dan kewajiban Antara sesama warga Indonesia Oke ya teman-teman Itu sudah saya review Dari bab 1 sampai bab 5 Itu adalah materi Yang nanti akan dipersiapkan Yang kalian harus pelajari Untuk persiapan Ujian tengah semester nanti Saya harap kalian Belajar dengan baik Buka lagi File-file Apa Materi yang telah saya kirim Kemudian Baca lagi Catatan-catatan yang telah kamu catat Oke itu saja ya teman-teman Yang bisa saya sampaikan Semoga ini Bisa bermanfaat untuk kalian Jangan lupa tetap Semangat Belajar-belajar Dan jangan lupa juga Subscribe Like Share and comment Channel saya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax